Bapak Ibu, ketemu lagi. Ini adalah bagian ketiga, tutorial yang ketiga, yaitu bagaimana cara memasukkan teks. Tentu saja Bapak Ibu, kita klik add text to the canvas, kemudian akan keluar seperti ini, kita tulis teksnya. Welcome to the English Class. Oke, warnanya bisa kita pilih Bapak Ibu, kita ganti font juga bisa, kita ganti font. Oke, fontnya banyak jenisnya Bapak Ibu, silahkan dipilih nanti. Jadi, nanti kalau seandainya Bapak Ibu sudah memilih salah satu dari font ini, terkadang ini nanti akan, pertama kali biasanya ada proses penginstalan font. Jadi, Bapak Ibu jangan kaget nanti jika ada penginstalan terjadi ketika kita, setelah kita memilih salah satu font yang ada di sini. Oke, kita coba menggunakan font yang corporate ini ya Bapak Ibu. Oke, kemudian warnanya kita juga kita ganti. Oke, cara mengganti warnanya adalah klik warna ini, change the color of the text, kemudian beli salah satunya. Saya ingin warnanya warna merah contohnya. Oke, setelah itu kita klik cek jentang. Oke, nah ini lebih besar kita mau memasukkan text ini ke dalam kotak ini. Ya, nanti kita harus memperkecil ukurannya Bapak Ibu. Ya, dengan cara kita drag and drop. Ya, bagian sudut itu kemudian kita pindahkan. Kita drag and drop lagi. Oke, welcome to the English Class. Nah, selesai satu buah text. Kita tambah lagi text selanjutnya. Add text. refresh form. Qub 4ань k transmitter light. Nah, kita pilih lagi fontnya. Kalau kita ingin font yang berbeda. Kontok kita mau memilih yang basic contohnya. Kemudian warnanya kita juga rugah lagi. Menjadi warna eh. ya mau contohnya oke nah ini grade 8 oke kemudian kita buat lagi bapak ibu afdal spd oke afdal kita ganti lagi fontnya kita mau pilih fontnya yang jokerman contoh maaf kita pilih font yang lain aja yang yang belum terinstal yang belum terinstal seperti ini kira-kira yang belum terinstal mungkin ini nah ini jadi dari font yang membutuhkan install ke aplikasi parkour saya pilih selatunya nanti akan muncul seperti ini bapak ibu nah kalau seperti ini berarti kita harus centang dulu agar dia terinstal oke kita tunggu beberapa saat sampai penginstalan berakhir oke setelah itu kita rubah warnanya merubah warna yang mana yang kita pilih warna hijau aja dan kita klik oke nah ini juga besar ukurannya kita pekecil oke nah seperti ini bapak ibu nah coba kita play kan caranya adalah kalau kita tombol kita tekan tombol preview play describe yang ada di sudut kanan atas artinya ini akan mulai preview nya dari awal yaitu dari awal ini ini kan ini timeline bapak ibu ya ini timeline pertama yaitu tadi bingkai nya ini timeline kedua tadi kita masukkan foto ini timeline ketiga welcome to the english class ini timeline keempat grade 8 ini timeline yang kelima abdal spd nah kita coba mempreviewkan semuanya oke kita lihat bapak ibu nah ini sepertinya kalau kita ingin lebih cepat lagi boleh ini kita ganti kita setting lagi bapak ibu ya kita kita pause dulu kita stop dulu cara menyetting agar dia lebih cepat lagi itu dengan kita klik timeline yang di bawah mana yang akan kita percepat kemudian klik change properties of this element oke kemudian animasinya ini kita kurangi menjadi ya maunya kita mau berapa second gitu mau delapan second mau tujuh atau mau lima kita pilih aja lima kita preview nah seperti itu kecepatannya berbeda ya bapak ibu nah oke kemudian kalau kita pengen memilih tangannya kita pengen memilih yang ini contohnya yang sliding contoh ya oke kita jantang dulu kemudian kita preview oke nah kemudian kemudian hmm itu ya bapak ibu nah kita cek dulu nah coba kita preview nah lebih lebih kencang dari yang sebelumnya lebih cepat dari sebelumnya oke oke nah ini waktu foto ini foto afdal ini eh maunya kita eh percepat lagi menjadi eh lebih cepat lagi dari biasa dari yang yang sudah ada caranya kita klik fotonya kemudian kita ambil change properties of this element kemudian kita kurangi animasi kecepatannya menjadi lima contohnya nah kemudian tangannya kita ganti menjadi tangannya se ini nya lah ya kita centang kemudian kita coba oke nah kita close oke kita close ya ibu kita centang lagi nah kemudian kalau kita kita lihat oke nah itu preview nya kita stop dulu nah kita pengennya yang yang welcome to the english class ini jangan ditulis tapi ditaruh aja ya 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 seperti dipindahkan nah kita klik ini juga bisa atau timeline nya juga kita bisa ya timeline nya kemudian kita klik eh change properties of this element kemudian kita kalau kalau draw ini berarti melukis atau menggambar kemudian kalau move in ini meletakkan nah kita mau posisi meletakkan itu dari mana mau dari kanan bawah mau dari atas atau mau dari atau mau dari ya seakan kita boleh kita pilih maunya di mana oke kita anggap dari sini ya nah kita coba preview iya nah kemudian kita mau ganti tangannya bisa juga ganti tangannya menjadi kosong aja ya kosong coba kosong tanpa tangan oke nah ini kecepatannya lebih kita kurangi lagi kecepatannya nah sorry kita tambah lagi kecepatannya menjadi tiga contoh oke nah kemudian kita contoh nah kemudian bapak abu kalau kita ingin mengganti teksnya contoh welcome to the English class nah welcome to the English class misalkan ada kurang teksnya atau kita salah teksnya kita ganti bisa juga kita klik welcome to the English class teks yang kita ganti kemudian tekan atau klik change properties of this element kemudian kita klik replace the text or change the font nah kita kita ganti kemana yang akan kita ganti welcome to the English to English class teks terima kasih tembak dan contoh oke begitu caranya untuk memasukkan teks oke kemudian selamat selamat terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih